hai oke kali ini saya akan membuat origami lomba-lomba saya sudah menyiapkan kertas berukuran 20x20 warna biru jadi langsung saja jadi ini ujung sini saya akan pertemukan ujung sini seperti ini saya lipat dan saya ratakan dulu supaya rapi jadi kita tekan ujung sini dan kita tekan perlahan seperti ini kita rapikan dulu ini pelan-pelan saja lalu kemudian saya akan membukanya lagi terus kita lipat ujung sini ke tengah seperti ini kita rapikan seperti ini kita tekan tekan lalu ini juga kita lipat seperti tadi kita rapikan ujungnya biar supaya rapi ya hasil akhirnya supaya rapi kita tekan tekan kita buka dulu seperti ini kita putar kita seperti tadi ya kita tekuk seperti tadi seperti ini lalu kita tekan supaya dia membentuk pola lipatannya ini juga sama kita lipat seperti ini kita rapikan dulu lalu ditekan perlahan supaya membentuk garis lipatan nah seperti ini lalu kemudian kita akan melipatnya lalu kemudian kita lipat lagi dari ujung situ kita lipat seperti ini supaya dia membentuk lipatan membentuk garis lipatan kita lipat seperti ini kita lipat ya kita tekan kita rapikan dulu ya kita buka lagi kita buka lagi lalu kemudian kita akan melipatnya seperti ini jadi kita jepit seperti ini jepit lalu kita mengikuti garis lipatan lipatan yang tadi kita buat seperti ini kita rapikan dulu kita rapikan ya kita tekan kita lepikan kemudian kita tekan ke sini di tengah-tengahnya kita tekuk seperti ini ya ya jadi lalu kita balik seperti ini sekarang kita satukan ujung sini ke tengah ya seperti ini pelan-pelan ya kita tekuk seperti ini kita tekan-tekan supaya membentuk garis lipatannya lalu kita kemudian kita lipat seperti ini lagi kemudian ujung sini kita bentuk kita tekuk kecil aja seperti ini kita akan membuat hidungnya lumba-lumba ya seperti ini kita lipat lagi ke dalam lalu ini kita lipat kecil saja seperti ini dan satu lagi juga kita lipat seperti ini kecil aja lalu kemudian kemudian kita tekuk kemudian kemudian kita tekuk kedua belah bagian ini seperti ini nah kita rapikan dulu dari depan sampai ke belakang sampai ke sampingnya kita tekan-tekan nah ini sebenarnya sudah jadi nih ini hidung lumba-lumbanya ini kita bikin sirip ini jadi ini kita lipat seperti ini kemudian 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 kita balik kita bikin sirip atasnya ya kemudian kita tekan-tekan seperti ini nah kita tekan-tekan seperti ini pelan-pelan agak sulit cuman kita rapikan pelan-pelan aja ya supaya hasil akhirnya tuh rapih gitu nah seperti ini kita lipat seperti ini agar dia membentuk seperti sirip atas kemudian kita balik lagi ke depan nah seperti ini pelan-pelan jadi kita sekarang bikin buntutnya kita tekuk buntutan seperti ini lalu kemudian kita akan membelahnya menjadi dua bagian menggunakan karton disini kita potong pelan-pelan saja agar tidak robek semua pelan-pelan kemudian kita lipat menjadi dua bagian ini kita lipat satu bagian ke atas satu bagiannya ke bawah seperti ini ini sudah membentuk sirip belakangnya nah ini sudah jadi ya tinggal kita kasih matanya biar cantik karena ini lumba-lumba betina ya kita bikin matanya dulu nih kita pelan-pelan bikin matanya nah karena ini betina kita akan mengasih puluh mata nah dua biji seperti ini jadi deh lumba-lumba oke jadi seperti ini penampakan origami lumba-lumba jadi jangan lupa di subscribe di like dan di aktifkan loncengnya ya teman-teman agar saya semangat membuat origami-origami yang lain ya yang mudah untuk dipraktikannya jadi jangan lupa di subscribe ya oke sekian dan terima kasih oke sampai jumpa di video Hani